hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanamania teman-teman kali ini tanamania baru aja kedatangan paket tanaman online jadi tanamania beli di e-commerce yang warnanya orangnya ya pasti teman-teman tanamannya sudah pasti kenal dengan e-commerce tersebut ini tanamannya sedang unboxing paketannya kira-kira tanaman online apa yang tanamania beli dari toko online ini tanamannya yang jelas murah meriah ya teman-teman Alhamdulillah paketannya diterima dengan cukup baik masih tertutup semua jadi tidak ada bolong ataupun rusak di sini tanamania perkenalkan ada tanaman jintan teman-teman sebelumnya tanamannya sudah pernah punya tanaman jintan tapi enggak tahu kenapa tanamania punya tanamannya itu enggak lama layu teman-teman dan ini tanamannya beli lagi selain itu di sini ada tanaman oregano yang tanamannya juga beli dari toko yang sama di sini tanamannya sudah cantumkan tokonya adalah kebun akyar untuk tanaman daun jintan itu harganya 5000 ya kurang lebih 4.950 sedangkan tanaman oregano seharga 9.900 rupiah dan itu belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman Oke untuk kedua tanamannya ini tanamannya akan istirahatkan dulu dengan memberikan sedikit air ya dipercikan saja di bagian daun sampai nanti agak segar baru bisa dipindah tanam ke media tanam selanjutnya ini ada media tanam yang sudah tanamannya campur menggunakan media tanam tanah dan juga pupuk kandang pastinya sudah dijadi satukan ini tanamannya gunakan wadah pot berukuran sedang ya teman-teman yang pastinya cukup untuk digunakan untuk tanamannya nanti disini tanamannya sambil unboxing tanaman oregano ya teman-teman dan tanamannya akan bagikan sedikit informasi tentang oregano oregano biasanya dijadikan bumbu masakan karena memiliki aroma khas yang melezatkan masakan nama ilmiah oregano adalah oregano vulgare tumbuhan oregano ini memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 20 sampai dengan 80 cm tanaman oregano ini sangat mudah untuk dipelihara selain itu oregano juga bisa ditanam di dalam ruangan atau di luar ruangan tanaman ini berasal dari daerah kering sehingga ia bisa hidup di musim kemarau tapi bukan berarti teman-teman tidak perlu menyiraminya ya apalagi ketika media tanamnya sudah mengering jadi perlu disiram pada pagi dan sore hari secara rutin ini tanamannya langsung tanam aja menggunakan media tanam yang sudah disediakan dan disimpan atau ditempatkan di area yang teduh dulu teman-teman oregano sendiri banyak sekali jenisnya ada oregano hindi oregano greek oregano urdu oregano italian cuban oregano dan lain-lain Oh ya teman-teman manfaat dari tanaman oregano ini selain untuk dijadikan bumbu masakan bisa juga mengobati gangguan inflamasi seperti batuk batuk yang disertai sesak nafas asma bronchitis reumatoid artritis gangguan pencernaan jerawat juga bisa meredakan gigitan serangga dan laba-laba dan masih banyak yang lainnya jadi nggak salah deh kalau punya salah satu herbal yaitu tanaman oregano teman-teman selanjutnya disini tanamannya sudah disediakan juga ada media tanam yang sudah diletakkan di dalam wadah pot berukuran lebih besar daripada sebelumnya dan tanamannya unboxing ada tanaman jinten ya teman-teman disini tanamannya sambil jelaskan juga sedikit informasi tentang tanaman jinten jadi jinten itu punya nama latin atau nama ilmiah Coleus Amboenicus atau sinonimnya Plecantratus Amboenicus yang merupakan tanaman perennial atau umur tidak terbatas pada tahunan yang berasal dari Afrika dan tergolong tumbuhan labia thai tanaman jinten ini memiliki daun berbentuk bulat seperti telur berdaging termasuk kategori daun tunggal dengan ujung dan pangkal daun bergerigi tinggi tanaman dapat mencapai 1 meter dengan ciri khas batang beruas dan permukaan daun berbulu jika digenggam atau diremas daunnya berbau harum daunnya berwarna hijau muda bunga jinten merupakan bunga majemuk yang tersusun dalam tandan dengan panjang sekitar 20 cm tumbuh dari ujung cabang atau dari ketiak daun warna bunga biru keunguan biji jinten keras kecil pipih dan berwarna coklat muda daun jinten memiliki aroma yang kuat dan dapat dimanfaatkan sebagai bumbu makanan seperti daging sapi daging kambing dan lain-lain tanaman rempah ini juga sering dimanfaatkan sebagai pengganti oregano dalam industri makanan tanaman ini mengandung kalium dan minyak asiri minyak asiri mengandung karfakol fenol dan lain-lain tanaman ini dimanfaatkan juga sebagai tanaman obat tradisional untuk mengobati demam batuk asma analgesik memperlancar asih dan yang lain-lain setelah dipindah tanamkan ditempatkan di area yang teduh dulu sampai nanti kondisinya segar baru diperkenalkan ke area penuh dengan sinar matahari dan jangan lupa disiram pada setiap pagi dan sore hari bila perlu diberikan pupuk secara rutin ya teman-teman bisa menggunakan air cucian beras yang sudah diendapkan selama satu malam semoga bermanfaat ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati